Bergotong-royong membantu dalam penanganan pandemi COVID-19. Seci kembali berbagi makanan siap saji yang dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan demi meringankan beban mereka. Program Seci Peduli Seci Berbagi merupakan program yang dilaksanakan oleh para relawan seci selama satu bulan terakhir. Dalam bentuk kegiatannya, para relawan membantu pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha rumah makan. Di tengah pandemi dan penerapan PPKM, tentunya hal ini memberikan dampak yang sangat besar khususnya bagi pelaku usaha kecil. Waktu sekarang parah bagi saya. Nggak seperti dulu, soalnya penghasilan waktu sekarang untuk belanja pun seringkali nombok. Pengunjung sendiri kurang lebih bangsa 10 orang ke bawah waktu sekarang. Hal inilah yang mendasari misi para relawan seci untuk bersatu hati menggalang dana, memesan sejumlah porsi makanan yang dijual oleh para pelaku UMKM. Yang nantinya sejumlah makanan tersebut akan dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Saya senang sekali berterima kasih banyak dengan bapak-bapak dan ibu-ibu mau berkunjung kemari, mau membantu saya. Relawan seci yang berkesempatan membantu beberapa rumah makan di kawasan Jakarta Utara, tentunya hal ini mendatangkan berkah bagi para pelaku UMKM. Tidak hanya berkah untuk pelaku usaha, tetapi juga berkah bagi para penerimanya. Jadi tujuan kita berbagi ini adalah untuk bisa berbagi, meningkatkan penghasilan mereka. Walaupun sedikit ya, tapi paling tidak mereka lebih semangat untuk berusaha kembali di tengah pandemi ini. Kita juga makanan ini kita berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu. Di mana masa PPKM ini kan banyak masyarakat yang juga kesusahan ya. Ada yang di PHK atau seperti pemulung, tukang sapu itu. Nah kita makanannya berbagi ke orang-orang yang butuh. Setiap paket makanan yang sudah dipersiapkan dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Dengan antusias, para relawan bersatu hati memberikan paket makanan dengan harapan hal ini bisa menjadi jawaban doa atas apa yang selama ini dinantikan. Jadi sebisa mungkin kita bisa lakukan, kita lakukan. Karena kalau kita bisa sama-sama menghimpun banyak niat baik semua orang untuk bergerak, tentunya pandemi ini bisa cepat berlalu dan masyarakat harmonis, aman dan damai. Lewat kegiatan ini, kiranya dapat mendatangkan berkah, memberikan motivasi, serta bisa menginspirasi orang-orang di luar sana untuk bisa bersubangsi bagi sesama. Terima kasih telah menonton!